Kegiatan beliau melaksanakan dalam hal ini kegiatan penenggulangan teror, dalam hal ini Al-Bara. Beliau kita libatkan semulai dari Halim. Beliau tetap sebagai panglima TNI walaupun ini konotasi latihan. Karena latihan ini merupakan latihan yang menghadapi presidensi G20. Yang mana objek-objek yang kita amankan tersebut sekelas kepala negara. Jadi hanya beliau yang mempunyai keputusan tentang melaksanakan go-no-go suatu operasi. Kegiatan beliau melaksanakan dalam hal ini kegiatan penenggulangan teror, dalam hal ini Al-Bara. Beliau kita libatkan semulai dari Halim. Beliau tetap sebagai panglima TNI walaupun ini konotasi latihan. Karena latihan ini merupakan latihan yang menghadapi presidensi G20. Yang mana objek-objek yang kita amankan tersebut sekelas kepala negara. Jadi hanya beliau yang mempunyai keputusan tentang melaksanakan go-no-go suatu operasi. Nah dalam hal ini beliau sudah join dari Hombis dalam hal ini dari Halim. Beliau sudah menggunakan peralatan IPP set dan juga beliau juga sudah memeriksa pemain pos kami dalam hal ini M3 CS. Perjalanan dari Hombis, beliau naik pesawat yang sama dengan kendaraan tersebut dan beberapa kendaraan yang lain. Beliau setelah itu mendarat di-airlindikkan di pangkalan dan di bandara yang sudah ada kegiatan untuk melaksanakan pembebasan tawanan di pesawat. Beliau tetap di dalam kendaraan dan beliau tetap di dalam keman pos. Karena beliau tidak menginginkan sedikitpun waktu terlewat momen kegiatan tersebut. Karena Albara ini betul-betul kegiatan yang sangat ketat pada waktu dan jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Beliau sepanjang kegiatan tersebut beliau memantau kegiatan di keman pos dalam ini M3 CS. Memantau semua kegiatan, semua termonitor dari layar-layar yang ada di situ. M3 CS ini merupakan suatu alat yang beliau bisa memantau langsung kegiatan personil. Semua objek dalam kegiatan tersebut hampir tidak bisa luput, semua tersebut bisa beliau lihat dan kendalikan. Sehingga beliau diharapkan tidak mengambil keputusan yang salah dan keputusan yang menjadi keputusan yang tepat dalam setiap event. Beliau bisa melihat dari pasukan yang bergerak, beliau juga bisa melihat kondisi pesawat dari ada kita menggunakan drone pengintai. Dan juga betul-betul beliau sudah mengerti betul situasi sehingga beliau bisa menambil keputusan yang tepat. Jajaran petir kalau memang dianggap sudah siap, langsung laksanakan. Tidak, lari belakang. Tidak, lari belakang. Tidak, lari belakang. Tidak, lari belakang. Terima kasih. Terima kasih.